Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya robbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih, dari mana saja asal kalian Para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian keserapaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya, untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Jawaban Amanah Manopo setelah dikabarkan pindah keyakinan Di bulan Ramadan ini Amanah Manopo turut menunjukkan toleransinya kepada umat muslim Bahkan untuk menghormati rekan-rekannya Amanah Manopo mengakui itu berpuasa Hal itu turut menjadi jawaban Amanah Manopo yang belakangan diisukan pindah agama oleh publik Dirinya ikut berpuasa untuk menimbulkan rasa toleransi Ya puasa, puasa juga Aku cuma menemani orang-orang yang berpuasa sih Ujar Amanah Manopo Hal itu diungkapkan Amanah Manopo di channel Youtube Menjalani hari-hari lokasi syuting saat bulan Ramadan Amanah Manopo mengakui dirinya kerap berbagi makanan Dirinya membagikan kepada orang-orang setelah berpuasa Ia mengaku kadang sering itu dia makan sendiri Malah mungkin aku cuma ya masak buat orang yang berpuasa Kalau enggak aku masak buat orang yang sahur Lanjut ujar Amanah Manopo Dirinya pun alasan tersendiri Mengapa dirinya memberikan makanan Dia mengaku Amanah Manopo terkadang makan teringat di lokasi syuting Sering berbagi kepada kru-kru sinetron Karena sudah suka dengan toleransi tersebut Amanah Manopo sering membagikan takjil kepada kawan-kawannya di sekitar Padahal Amanah Manopo berbeda Di sisi lain Menjalin sikap toleransi beragama bagi Amanah Manopo sangat penting Dengan dirinya bertoleransi hal itu menjadi simbol sesama manusia Ya toleransi saja Kan kita sesama manusia Saya ingin manusia Memanusiakan manusia Ujar Amanah Manopo Karena sikap memanusiakan manusia Kalau bukan manusia Ujar Amanah Manopo Sementara itu Mantan kekasih Bilisaputra itu juga Saya ingin sekali menolong dengan umat muslim Namun dia tetap berpikir Leratis Tanpa membeda-bedakan keyakinan Enggak kenapa-kenapa Kan disini banyak umat muslim Saya cuma ingin salin menolong Dan saya enggak mau Membeda-bedakan agama Saya mau relatis Saja Saya sayang sama semuanya Pangkas Amanah Manopo Lagi-lagi Sang istri menjadi penghalang Untuk keberhasilan Sang suami yaitu Arya Soloka Saat membintangi dalam sinetron ikatan cinta Perekonomian Arya Soloka mulai turun Bahkan dirinya nekat Untuk bermain lagi dalam sinetron ikatan cinta Yang membuat namanya sampai sebesar saat ini Akan tetapi di sisi lain Sang istri tidak menyetujui hal tersebut Lantaran dirinya akan kembali lagi Keperlukan Amanah Manopo Dalam adegan-adegan mesra Dalam sinetron ikatan cinta Sang istri tak menyetujui hal itu Lantaran Apa yang akan dibicarakan oleh parga warganet Apabila Arya Soloka kembali lagi Dalam sinetron ikatan cinta Hujatan demi hujatan Kembali lagi kepada sang istri Sang istri Lantaran dirinya sampai saat ini melarang Arya Soloka sang suami Untuk bermain lagi dalam sinetron tersebut Di sisi lain Arya Soloka sebagai tulang punggung Keluarga harus mencari jalan keluarnya Untuk memenuhi kebutuhan Sepasalnya sang istri tidak bekerja Dirinya lah yang harus bekerja Untuk memenuhi kebutuhan sang anak Bahkan keperluan sang istri Akan tetapi sang istri malahan Tidak setuju kalau Arya Soloka Kembali lagi dalam sinetron ikatan cinta Sudah banyak bisnis yang dijalani Arya Soloka saat ini Bahkan bisnis tersebut pun tidak berjalan dengan semestinya Oke sahabat kita doakan saja yang terbaik Buat Arya Soloka dalam kelanjutan sinetron ikatan cinta Mudah-mudahan saja sang istri bisa menyetujui Apa yang dilaksanakan oleh sang suami Oke sahabat terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton